Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di dapur kreasi diks Kali ini saya akan mengajak kalian untuk membuat opor ayam Untuk isian nasi kotak seperti ini Nah disini isian nasi kotaknya saya pakai opor ayam Saya kasih tahu dan ada kuahnya Ada juga mie goreng Simple dan mudah Nah untuk resepnya silahkan ikuti video selanjutnya Sampai habis ya Terima kasih Kita siapkan bahan dan bumbunya ya teman-teman Disini ada 1,5 ekor ayam Saya potong jadi 13 potong Dan setelah saya cuci tadi saya beri air perasan jeruk nipis Biar ayamnya tidak amis dan juga tidak licin Lalu disini saya juga menyiapkan kurang lebih 100 ml minyak 1 liter air Dan ada bumbu yang untuk dihaluskan Ini ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kemiri, merica dan juga ketumbar Dan untuk bumbu pelengkapnya Selain garam gula dan juga totole Saya memakai daun jeruk, daun salam, lengkuas, 3 batang serai dan juga ada santan instant Yuk kita masak Nah bumbu yang untuk dihaluskan Saya sudah masukkan ke dalam blender Kita tambah minyak Disisakan sedikit untuk menumis nanti ya teman-teman Kemudian kita tutup Dan siap kita blender Nah kita lihat dulu Setelah sudah halus seperti ini Lalu siap kita tumis Nah setelah tadi bumbu sudah halus Lalu kita panaskan minyak Sedikit saja ya teman-teman Sisanya tadi Lalu kita masukkan bumbunya tadi Kita tumis sebentar saja Jangan lupa Kita masukkan juga Kita masukkan juga Tiga batang serai Tiga daun salam Tiga daun jeruk Dan juga lengkuas yang sudah dikeplek Kita tumis hingga bumbunya harum Dan daunnya layu Nah setelah bumbu harum Lalu kita masukkan airnya Nah setelah mendidih Seperti ini Lalu kita masukkan ayamnya Oh iya Ayamnya tadi Kita cuci dulu ya teman-teman Kan tadi sudah Dikasih air perasan jeruk nipis Jadi biar tidak asem Kita cuci terlebih dahulu Ayamnya kita masukkan satu-satu Dikasih air perasan jeruk nipis Dikasih air perasan jeruk nipis Dikasih air perasan jeruk nipis Eh dapat bonus dua Ceker Alhamdulillah Nah setelah seperti ini Kemudian kita tutup Atau kita ungkep dulu ya teman-teman Sampai ayamnya empuk Nah selagi menunggu kuah dalam opornya menyusut Kita goreng Bawang merah dulu Bawang merahnya nanti Kita pakai untuk bahan taburan ya teman-teman Ya tadi bawang merahnya Sebelum saya goreng Saya rendam dengan air garam dulu Kemudian Saya bersihkan Dan saya cuci lagi Baru saya goreng Sesekali diaduk ya teman-teman Biar Ayamnya matang merata Nah bawang gorengnya sudah matang Warnanya cantik Seperti ini ya teman-teman Dan kebetulan Ini pas banget Kuah opornya juga sudah menyusut Jadi tinggal kita tambahkan Santan instan Kita masukkan Lalu kita aduk Lalu kita aduk Aduknya pelan-pelan saja ya teman-teman Saya aduk di tengah dulu Seperti ini Biar ayamnya tidak hancur Hmm baunya harum sekali Baunya harum sekali Oh iya teman-teman Jangan lupa Kita icip rasanya ya Kalau teman-teman suka Yang agak asin Boleh ditambah garam Atau kalau teman-teman suka yang kurang asin Boleh juga Garamnya sedikit saja Dan kalau teman-teman ada yang suka pedas Sebenarnya ini bisa ditambahkan dengan Cabai rawit utuhan ya teman-teman Nah kalau sudah matang Mendidih seperti ini Kita tunggu sebentar Lalu kita Taburkan Bawang gorengnya tadi Kita tabur di atasnya Seperti ini Lalu kita matikan apinya Tadaaa Oper ayam ala dapur kreasi di Sudah matang Silahkan mencoba di rumah ya teman-teman Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Sampai jumpa Di resep masakan selanjutnya Bye bye